Intro Disiarka dari Waktachi Studio, kita saksi ke Lejar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama aku Cek Sukron di acara Lejar Payo, nanya jika berita-berita kriminal di kota Palemana sekitarnya Edisi hari ini, Senin 14 September 2020 Pemirsa sepalemang hangat Kita selik Lejar yang sikoknya Gara-gara pasal main TikTok SL, warga Karanganyar, Durung Saluan, Kecamatan Gandus, Kota Palemang Sudah tega nuja kawan Nyodewe Sehingga menyebabkan korban mati di tempat Bagaimana cerita selengkepnya? Payo gitu jingok, cerita selanjut Wih, agak rumpai udah jaman sekarang Malangnian nasib sidik Warga Karanganyar, Kecamatan Gandus, Tanggubuntung Sudah mati kenutuja oleh CS Kentel Nyodewe Dikarno ke si pelaku SL Merasa tak seneng lagi main TikTok Diteleponi terus oleh si korban Sampai-sampai si pelaku SL Ngempas ke HP Nyodewe Oleh Karanganyar, Kesel SL merasa terganggu sama kelakuan si korban Langsung nikam korban di bagian leher Sehingga menyebabkan korban mati di tempat Oleh kehabisan darah Jadi, Cak mana kak? Kakak ini jingok nian kan kejadian tadi? Ya, aku jingok nian aku Itu kejadian siang sekitar jam 2 Ya lah si pelaku tadi ngejar si korban itu jirik Korban, oh minta tolong Ya aku kebeneran ku lewat kan? Lewat Ya lah anakku sape Nah, anakku sape Jadi, gak jadi ya aku nyaping Oleh si pelaku tadi mawak senjata tajam Jadi, gak berani kan? Malah kita ngambil bela diri kan? Ini korban tadi dikit jauhnya oleh si pelaku Jadi, langsung di tujanya Di bagian leher ini Kalau boleh tahu pakai apa kak? Dia nuja-nuja itu Kalau untuk alat nuja itu Aku tidak perlu tahu nganu kak Tidak perlu ngingok kak Tapi yang jelas itu senjata tajam kak Jadi, Cak mana kak? Tanggapan bapak selaku ketua RT di sini kak? Ya, selama ini Banyak juga laporan dari warga Memang dia ini lah ngilong-ngilong Nah, banyak cerita tentang dia ini Tapi, Alhamdulillah sudah di Dinatlanjiki oleh polisi Pokoknya sudah diamant Sudah, Pak ya Itulah, makasih ya, Pak Oke, sama-sama Pelaku yang ujinyo laca es kentel semakan seminum nian Akhirnya, sudah nyasli kelakuannya Diduga, aksi tersebut dilakukannya Lantaklah kepentingan Dari pagi sampai ke sore Tidak sudah-sudah main TikTok Jadi, Cak mana besok kejadian ini? Jadi, Cak ini Aku ini kan lagi ngumpul, Pak Sama kawan aku Kumpul sama kawan aku Yalah kawan aku ini main game Game Yalah aku ini main TikTok Pak, nah main TikTok kan Udah main TikTok itu aku nih HP aku ini, Pak Diterpon terus, Pak Oleh si korban tadi, Pak Korban tadi Iya Diterpon terus Sampai tengah-tengah lag, Pak HP aku, Pak Sampai nak pacak, disentuh lagi Hmm Terus Jadi, aku ni, Pak Yalah ngingas, Pak Kerana HP tadi nglag, Pak Gawih dia, diterpon terus, Pak Yalah pempas, Pak HP aku tadi, Pak Oh, dia pempas ke? Pempas ke Ampik pecah, Pak Boleh ngantar dia tadi, kan Jadi Yalah ku gari, Pak Ku gari, Pak Ku Mbak lading Lading bekas Letak bolu Kawan aku tadi Lading letak bolu Iya Jadi Ku gari Gari rumahnya Tak kati, Pak Jadi, gari rumahnya Tak kati, Yalah lah Dia sepapasan lewat Kebenaran yang, Pak Kebenaran yang Dia tu lewat depan aku, Pak Yalah aku kerja, Pak Yalah kerja Dia berlari, Pak Hati aku menambah polik, Pak Tak dapat Yalah kebebas terus, Pak Bebas Yalah dia tersungkur, Pak Tersungguh cucuk, Pak Di bagian leher Bagian leher yang cucuk? Iya, cucuk Dua lubang, Pak Dua lubang Iya, Pak Oke Jadi, cak mana, Pak Kelanjutannya ini, Pak Dia ini sudah mengaku Kesalahan dia Sekarang dia ini Sudah kena pasal Belapis Cak kemarin Kasus dia Ngani ayo Mamang Jontekwan Jadi, ancaman dia kali ini Sekitar Tiga malam Betul-betul Oh, ya sudah Itu, Pak Sekian kalinya Terima kasih, Pak Iya, sama-sama Kini Pelaku sudah ditindak Lanjut oleh Ertis tempat Dari Lurung Sahluan Karanganyar Kecamatan Gandus Jersa Lesu PLTP Terima kasih, Pak Mirsa Itulah berita yang Besok kami sajikan hari ini Aku, Syed Jukron Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.